Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Saya harap semuanya baik-baik saja Tetap dalam lindungan Allah SWT Diberkati panjang umur Barukah rezeki dan barukah segalanya Amin Di kesempatan kali ini saya akan mereview DLMS unit baru pesanan Subscriber saya ya Drifrake PA2 Jadi dia ini pengen Manajemen DPX yang baru Sekalian di racing Jadi bisa saya layani juga Untuk penampakannya dari depan seperti ini teman-teman Disini ada mic RTA Untuk meng-RTA sistemnya ya Disini ada layar Ini ada tombol untuk kembali Ini potensio rotary Dan di titik tengah ini untuk select Ini wizard Preset recall dan lain-lain Seperti pada umumnya ya Dan ini ada menu-menu yang tertera disini Dan ini ada input dan outputnya Dan ini untuk mute outputnya Oke langsung saja kita nyalakan ya Tampilannya seperti ini Nah DPI Viewer 120 ya Ini menunya seperti Android ya teman-teman Jadi ini canggih Menunya seperti Android Ini untuk memilih presetnya Caranya seperti ini teman-teman Kita pilih recall ini ya Nah ini ada banyak preset di dalamnya Pengen main berapa Y Gitu ya Kalau ini nomor 3 saya pilih stereo 2W ya Stereo 2W ya Jadi nanti saya mainkan untuk Disini dan disini Dan yang di tengah ini saya mute Nah setengah saya mute Untuk fiturnya Disini ada equalizer Equalizer tentunya seperti ini ya Ini bekas saya boost tadi Ini saya kembalikan lagi saja Untuk menunya sangat mudah ya teman-teman Karena apa Karena Terlihat Terlihat Apa namanya Terlihat Grafiknya Jadi angka-angkanya juga mudah sekali Nah Ya kan Terlihat ya teman-teman Kalau di LMS Cina-cina Memudian dia hanya Bayangnya angkanya Kalau disini ada grafiknya juga Disini ada grafiknya Ini untuk equalizer Seperti ini ya Untuk ini ada AFS AFS ini artinya Automatic Fatback Suppressor Dia bisa menghilangkan feedback Teman-teman Setelahnya disini Ini tick on kan Lalu ini live only Ini bisa di scan nanti Dia dicari dulu feedbacknya Detik feedbacknya mana Lalu nanti disimpan Nanti otomatis mengeliminasi feedback Yang ada Sub ini Ini artinya Subharmonic Sentinizer Fungsinya dia menambah Nuansa sub yang keluar Lewat output Teman-teman Jadi bisa nambah Glare Disini ya Ada menu nya khusus Lalu ada Crossover Xover Disini juga ada Perpotongannya Teman-teman Jadi tadi kan Saya main 2W Yang tertera disini adalah Hig dan low Karena main 2W Ini kita Pengen geser Slop nya Bisa Bisa tergeser Slop saya kasih Di 100 Perpotongannya 100 Kita back Ini back Untuk kembali Terus kita tekan Tengah ini Untuk memilih Ini Untuk low Seperti ini Jadi terlihat grafiknya Sangat mudah sekali Dalam menyetel Lalu ada Kompresor Kompresor juga Seperti itu Dia ada Grafiknya Kita bisa melihat Grafik kompresor Yang ada disini Ini juga bisa Nyala ya Kalau kita tekan Kalau kita Nyalakan kompresornya Dia bisa Seperti kompresor Pada umumnya Limiter ya Limiter Ini ada 2 Limiter Di setiap Outputnya Ini ada Limiter Untuk Output Heat Dan Low Karena Saya main 2 W Jadi Disini Otomatis Terdeteksi 2 Heat Dan Low Kalau Ingin Main Beberapa W Nanti Terdeteksi Juga Selain Ge Ini Juga Ada Pre E Pre Ini Artinya E Collecer Yang Ada Di setiap Outputnya Ada Grafiknya Juga Lalu Delay Yang Paling Penting Untuk Setting Line Array Ini Delay Ini Kalau Misal Kita Delay Digeser Gambar Speakernya Juga Akan Maju Akan Telat Ini Garis Garis Horizontal Ini Garis Kita Delay Kita Telatkan Ini Sub Ini Mid Ini Menghadap Kesana Nanti Suara Mid Akan Telat Enak Setting Enak Ini Ada Ukurannya Jadi 0,65 Millisecond Itu Sama Dengan 0,22 Meter Ada Ikut Turannya Kalau Semisal Nanti Box Sub Digeser Ke Belakang Atau Kedepan Sekian Meter Jaraknya Dengan Mid Ini Itu Ada Disini Meter Sangat Mudah Sekali Low Juga Begitu Ada Delay Semua Ada Delay RTA Ini Grafik Untuk RTA Jadi Tidak Usah Pakai Komputer Hanya Cukup Colokkan PKRTA Disini Ini Ada Menu Termasuk Signal Generator Juga Ada Pink Noise Untuk Disini Ada Store Untuk Menyimpan Kita Namai Apa Terserah Kalau Menyimpan Utility Untuk Menu Keseluruhannya Atau Sistem Informasi Untuk Fireware LCD Berapa Keserahannya Tim Out Ini Untuk Matinya Beberapa Menit Mati Layarnya Devis Name Ini Kita Bisa Rename Devis Sesuai Nama Sound Kita Atau Nama Kita Oh Ya Ini Bisa Connect Android Ini Bisa Connect Android Untuk Gambarnya Seperti Ini Gambarnya Di Dustbook Seperti Ini Buatan Ada Stickernya Agar Pembuatnya Oke Kita Balik Untuk Penampakan Di Belakang Seperti Apa Saya Lepas Dulu Jacknya Biar Tidak Bulet Untuk Penampakan Di Belakang Seperti Ini Teman Teman Kalau Ingin Meremote Lewat Android Atau Laptop Pengen Pakai Wifi Ini Kita Colokkan Disini Bisa Terus Dicolokkan Lewat Repater Seperti Anten Wifi Terus Ini Juga Bisa Disini USB Untuk Controler Bisa Output Ini Ada 6 Dan Input 2 Seperti Dbx 260 Langsung Saja Kita Bongkar Kita Bongkar Langsung Kita Eksekusi Untuk Perasingan Oke Teman Teman Ini Sudah Dibuka Untuk Penampakan Dalam Seperti Ini Bagus Sekali Untuk IC Processing Dari Analog Device Seperti DLMS Behringer DCEG DPEG By Harman Nanti Kita Eksekusi Racing Untuk Suaranya Dicoba Dulu Sebelum Dan Setelah Di Racing Seperti Biasa Oke Kita Langsung Eksekusi Kita Coba Dulu Saja Kita Coba Dulu Satu Atau Dua Lagu Sebelum Di Racing Kita Serkan Dulu Pakai Speaker Kecil Seperti Biasa Speaker Service Kecil Ini Tinggal Akan Lagi Setting And Flip Sebentar Kita Ambil Output Kita Flatten Flatten Saja Biar Frequencenya Kita Loss Kan Out Jadi Yang Tebal Ini Ini Out Out Loss Loss Outkan Saja Kita Outkan Semuanya Flat Maksudnya Di Flatkan Saja Flat Lagu Bloss Apat Al Loss Al Loss Agar H Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman, ini kita sudah lakukan proses pressing-an ya teman-teman Jadi untuk hasilnya belum kita coba Ini settingan tetap flat ya Equalizer flat semua Crossover juga kita flatkan Hig frekuensi dan low frekuensi kita Outcome atau kita losskan Okay, langsung saja kita coba Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian ini kita nyalakan Suara sub-nya di 18-in akan terasa seperti Menggagar Jadi seperti lebar Kalau kita off-kan Dia akan normal seperti Acessorius yang lain Kalau dinyalakan, dia akan tambah lebar Ini bisa di rename ya Defisname ini bisa kita edit sesuai nama kita Terus kalau ingin set Mengatur ini Kayak berapa way itu mainnya di Wizard ini ya Wizard Terus run setup wizard Nah ini Kita mau input yang gimana Terus Speaker apliknya gimana Equalizernya gimana Setupnya dia wizard ini ya Sangat lengkap sekali untuk fiturnya Suaranya seperti tadi teman-teman Kita coba play lagi aja Oh iya ini saya mainnya kan 2W Jadi yang nyala ini Data thresholdnya ini adalah yang aktif ya teman-teman Kalau teman-teman pengen Kalau teman-teman pengen main yang 4W Atau berapa way yang dipakai semua Nanti pasti disini juga akan aktif ya Coba kita ganti ya Ganti preset Ini Yang Yang 6FR Nah Kalau kita nyalakan semuanya Dia juga akan nyalain teman-teman untuk Thresholdnya ini Dan bawah ini adalah tombol untuk mute Otomatis untuk fiturnya sangat banyak dan canggih sekali teman-teman Bagus 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 banget ini Oke Sekian konten kali ini Kurang lebihnya Mohon maaf Kalau ada yang minat untuk merasing juga silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi Kalau pengen beli DLMS baru sekalian racing juga bisa Ini siap dikirim ya Ini baru ya teman-teman Ini baru Unit baru Langsung minta di racing Oke Bisa Terima kasih telah menonton kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh